Hai Baradai akhirnya mengaku ceritakan semua kejadian di rumah Verdi Sambo pemirsa yang budiman Baradai akhirnya mengaku dan menceritakan peristiwa pembunuhan di rumah mantan tadi propam Irjen Paul Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J pengakuan Baradai itu disampaikan ketika mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada lembaga perlindungan saksi dan korban jurubicara LPSK Ruli Novian membeberkan permohonan perlindungan saksi Baradai itu saat ini masih di dalam penelahan ini baru permohonan perlindungan ujar Ruli kepada cpn.com pada Kamis 21 Juli 2022 dilansir pojok1.id LPSK hingga detik ini juga masih belum dapat menyimpulkan apakah Baradai merasa terancam atau tidak sehingga minta dilindungi itu masih dalam materi penelahan kami apakah terancam atau tidak tetapi memang kami belum bisa sampaikan uturnya Ruli juga mengungkap bahwa Barada Richard telah menceritakan insiden yang terjadi di rumah mantan Kadir propam Irjen Paul Verdi Sambo akan tetapi ia enggan mengungkap cerita saling tembak yang menewaskan Brigadir J versi Barada e dia Barada e menceritakan dengan baik terkait runutan peristiwa dalam konteks yang diketahuinya jelas Ruli sementara Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan pihaknya masih mendalami unsur ancaman terhadap Barada e kami masih mendalami soal itu tutur Edwin partogi LPSK juga berencana memintai keterangan ulang Barada e sekaligus melakukan pemeriksaan psikologisnya terlebih Edwin juga enggan membeberkan kronologi peristiwa pembunuhan yang disampaikan Barada e kepada LPSK jadi keterangan sebelumnya itu menyangkut peristiwa dan rangkaian sebelum peristiwa dan setelah peristiwa jelas Edwin perlu diketahui setiap pemohon perlindungan saksi LPSK harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya menceritakan kronologi peristiwa hukum yang dialaminya lapor juga harus menjelaskan apa posisinya dalam kejadian hukum tersebut terus menyampaikan kronologi peristiwa pidana itu seperti apa termasuk juga kalau ada ancaman-ancaman itu seperti apa terang Edwin LPSK juga tak sembarangan mengabulkan permohonan perlindungan saksi kami harus tanya psikolog dahulu asesmen psikologis soal kondisi psikologinya pujar dia kalau soal ancamannya itu harus kami dalami lagi dari yang bersangkutan dan barada e tegas Edwin partogi terima kasih telah menonton jangan lupa untuk tinggalkan like comment dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng notifikasinya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati